Intro Setelah sebelumnya kita banyak membahas bagaimana melakukan pengolahan data yang unsupervised atau interdependent method pada kesempatan kali ini kita akan mulai melakukan supervised learning atau metode prediksi lebih khususnya lagi adalah prediksi pada data yang numerik atau biasa disebut sebagai analisa regresi Selamat mengikuti Baik, pada lesson ini kita akan menggunakan sebuah contoh sederhana jadi ada sebuah data atau data sederhana terdiri dari 6 data saja, 6 baris saja terus ada 2 variable yang pertama adalah usia lalu ada tekanan darah kita asumsikan disini misal misal tekanan darah dipengaruhi oleh usia kalau kita bicara rata-rata tadi maka kita bisa menghitung rata-rata dari tekanan darah dan juga rata-rata dari usia dan juga rata-rata dari tekanan darah begitu juga dengan variansinya dari usia dan juga tekanan darah kemudian kita akan mulai diskusi kita di lesson kali ini dengan memperhatikan rumus covariance rumus covariance pada intinya sebenarnya menghitung hubungan linier antara 2 buah variable numerik kalau ini mohon maaf ini agak terlalu kecil ini adalah sigma XI min X bar dikali YI min Y bar seperti itu dibagi N min 1 kalau kita lihat rumus ini kita bandingkan dengan rumus variansi tadi kalau ini adalah covariance dari X,Y maka kalau disini covariance dari X dan X maka ini juga XI min X bar ini jadi rumus variansi nah pada dasarnya kalau kita lihat seperti ini karena kita sudah memahami sebelumnya makna dari variansi seberapa jauh data kita terdeviasi berbeda dengan rata-ratanya maka kita bisa lihat disini bagaimana kemudian kita memahami rumus ini kita bisa lihat seperti ini pada data yang seperti ini misalnya lalu sumbu-sumbunya disini kita beri label X dan Y maka kalau nilai ini nilai ini berarti X-nya kecil Y-nya kecil lalu kalau disini X-nya besar maka Y-nya juga besar maka kemudian yang terjadi adalah seperti ini seperti ini bisa juga kemudian kejadiannya seperti ini X-nya membesar tetapi Y-nya mengecil maka nanti ini akan disebut sebagai hubungan linier yang negatif namun demikian bisa juga kejadiannya adalah datanya kemudian tidak memiliki pola apa-apa seperti ini kemudian dari situ kita memaknainya bahwa nanti tidak ada hubungan linier antara X dan Y perhatikan kata-katanya bahwa kita dengan rumus kevariansi ini hanya bisa memeriksa apakah ada hubungan linier atau tidak dia tidak bisa memeriksa misalkan apakah ada hubungan kuadratik, eksponensial, dan lain sebagainya nilai kevarians ini dia tidak terbatas antara min tahingga sampai tahingga sehingga kalau kita memiliki nilai kevarians misalnya sama dengan 3000 kita tidak kemudian bisa menyimpulkan apakah hubungan liniernya kuat atau tidak kuat seperti itu sehingga kemudian kita memiliki nilai lain yang disebut sebagai korelasi yang kalau kita perhatikan di sini dia sebenarnya seperti kalau di aljabar linier kita punya faktor yang dinormalisasi maka korelasi tidak lain tidak bukan kita membayangkan bagaikan kovarians yang kemudian kita normalisasi tadi kalau kovarians antara min tahingga sampai tahingga maka korelasi sekarang nilainya min 1 sampai 1 karena dia nilainya terbatas maka kita kemudian bisa membayangkan kalau suatu nilai korelasi itu nilainya misalnya 0,9 karena dia dekat dengan batas atasnya maka kita bisa simpulkan dia adalah suatu nilai yang relatif besar korelasinya seperti itu dan karena dia antara min 1 sampai 1 nah ini teringat dengan cosin cosin cos theta sendiri sebenarnya kalau di aljabar linier adalah u dot p dibagi nom u kali nom v ini tidak lain tidak bukan kemudian mirip seperti ini silahkan baca lebih lanjut pada link berikut sebelum dilanjutkan saya ingin kemudian mengingatkan sekali lagi jadi korelasi yang negatif seperti ini kalau x-nya membesar, y-nya mengecil lalu kita juga kalau misalnya tidak ada hubungan linier bisa jadi memang seperti ini menyebar seperti ini secara acak tapi bisa juga sebenarnya memiliki hubungan tapi tidak linier contohnya seperti ini dia kwadratik dan korelasi yang positif artinya x membesar maka y-nya juga cenderung membesar seperti itu di beberapa literatur kita menemukan sebuah threshold korelasi seperti ini misalkan antara 0,8 sampai 0,99 sangat kuat baik positif maupun negatif lalu misalnya antara 0,2 sampai 0,4 weak atau lemah dan antara 0 sampai 0,2 misalnya sangat lemah perlu diperhatikan bahwa nilai ini bukanlah suatu nilai ambang batas yang mutlak ini bergantung pada nanti aplikasinya apakah di dunia sosial misalnya apakah di dunia sains dunia sainsnya sendiri kita bagi lagi nanti apakah di engineering atau di misalnya health atau medicine nah ini makna kualitatif dari nilai kuantitatif ini nanti akan berbeda-beda tergantung aplikasinya sehingga jangan terlalu khawatir jangan terlalu strik dalam kemudian memaknai nilai-nilai ini sebelum kita lanjutkan saya ingin kemudian mengingatkan bahwa korelasi bukan berarti kemudian mengimplikasikan hubungan sebab-akibat sehingga kalau pada contoh di awal kita tadi misalkan kita menemukan korelasi yang kuat antara usia dan tekanan darah bukan berarti kemudian bahwa tekanan darah dipengaruhi oleh usia bisa jadi salah satunya bisa jadi kemudian ada variable lain yang mempengaruhi keduanya atau compounding variable ini perlu penelitian lebih lanjut sehingga perlu diingatkan lagi bahwa hati-hati dalam menginterpretasikan nilai korelasi dia tidak menyatakan hubungan sebab-akibat untuk mengetahui apakah terjadi hubungan sebab-akibat atau tidak maka kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut sampai di sini juga kita baru kemudian menghitung seberapa kuat hubungan linear antara X dan Y antara variable bebas dan tak bebasnya dan antara variable dependent dan independennya tetapi bagaimana kemudian keduanya saling mempengaruhi nilainya nah ini belum kita bahas itulah mengapa kemudian kita membutuhkan model regresi model regresi adalah sebuah supervised learning atau dependence method dimana variable target kita variable dependennya ini adalah numerik itu adalah regresi sedangkan nanti kalau kita ingin memprediksi variable bebas yang kategorik nanti disebutnya klasifikasi kita akan bahas itu pada lesson selanjutnya regresi sendiri sebenarnya nanti ada berbagai macam cara ada yang berdasarkan covariance yang kita bahas dalam kesempatan kali ini tapi nanti juga ada regresi berdasarkan frekuensi berdasarkan jarak atau berdasarkan margin network dan lain sebagainya kita mulai dengan regresi linear sederhana dimana kita hanya memiliki satu variable independen dan satu variable dependen bentuk persamaan model regresi adalah y sama dengan beta 0 tambah beta 1x tambah suatu error disini nah beta 0 ini sering disebut sebagai intercept ya perpotongan terhadap sumbu y ketika x nya 0 nah itulah kenapa disebut intercept jadi kalau ini 0 maka kemudian y sama dengan beta 0 nah kemudian beta 1 nah dalam hal ini berarti bisa kita gunakan untuk melihat pengaruh x terhadap y nah kalau kita misalkan hiraukan faktor lainnya maka untuk satu kenaikan nilai x1 satu-satuan maka y berubah sebanyak beta 1 seperti itu nah epsilon sendiri disini adalah error ya di populasi tapi pada data pada sampel biasanya kita menyebutnya sebagai residual regresi kemudian bisa diperluas dengan menggunakan lebih dari satu variable independen seperti ini ini biasa disebut sebagai regresi berganda untuk mencari parameter optimal dari regresi berganda seperti ini biasanya kita lakukan dengan mendefinisikan terlebih dahulu loss function loss functionnya disini kita definisikan sebagai biasanya nilai sesungguhnya dikurangi nilai pendekatannya lalu pendekatannya disini tidak lain tidak bukan kita adalah menggunakan persamaan ini ya beta 0 ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 dan seterusnya disini sampai beta n xn misalnya xp ya disini ya beta p xp ya lalu kemudian ini kalau dikuadratkan misalnya biasanya di matematika kita inginkan meminimumkan ini meminimumkan error meminimumkan loss function ya caranya di matematika untuk meminimumkan suatu fungsi adalah mencari turunannya turunan sama dengan 0 dari setiap variabelnya nah yang sering salah kemudian dalam memahami regresi ini adalah regresi ini linear terhadap beta bukan terhadap x ya karena x-nya itu data x-nya itu data given known ya maka linearnya kemudian parameternya adalah beta maka loss function ini kemudian diturunkan terhadap masing-masing betanya ya lalu ini sama dengan 0 nah ketika dicari solusinya nanti maka kita akan mendapatkan bentuk eksplisit dari parameter optimal pada sebuah model regresi silahkan lihat di literatur ini biasanya dibahas di statistik matematik misalnya kita akan mendapatkan parameter optimalnya dari ini dari solusi ini adalah x transpose x inverse kali x transpose y nah ini adalah salah satu cara maksimum dengan least square error tapi kemudian kita juga bisa mencari dengan cara maksimum likelihood nah tapi kita akan tidak akan bahas di sini ya karena data mining lebih penggunaan statistiknya silahkan lihat di literatur di statistik matematik tapi kemudian jika memenuhi syarat tertentu misalnya distribusinya berdistribusi error yang berdistribusi normal maka kita akan dapatkan suatu formula untuk parameter optimalnya yang sama seperti itu sebelum kita melanjutkan membahas tentang regresi lebih lanjut lebih jauh ada sesuatu hal yang penting yang ingin saya bahas bahwa di machine learning di data science secara umum persamaan linier tadi berbentuk seperti ini regresi itu akan muncul di banyak model lain contohnya nanti di support factor machine kita mendapatkan persamaan persamaan linier begitu pula juga di deep learning dan neural network yang sebenarnya persamaannya sama ya persamaan linier nah disini hanya bedanya si betanya ditulis sebagai W betanya ditulis sebagai W baik di support factor machine maupun di neural network atau deep learning nah sehingga yang perlu kita pahami di data science atau di data mining nah sebenarnya rumusnya nggak banyak rumusnya sedikit nah kemudian yang membedakan antara regresi linier dengan machine learning, deep learning atau support factor machine nanti adalah bagaimana kita menghitung parameter-parameter optimalnya misalnya di support factor machine berdasarkan margin lalu di neural network atau deep learning nanti berdasarkan model jaringannya seperti itu sehingga sebenarnya persamaannya sama tapi pemodelannya berbeda atau dengan bahasa mungkin yang lebih sederhana adalah bagaimana parameternya dioptimalkan atau dihitung model regresi ini adalah salah satu model yang paling penting di data mining atau di data science bagaimana kita kemudian mengevaluasi model regresi kita salah satunya adalah kemudian menghitung jarak dari setiap data ke model regresi kita karena dia menghitung rata-rata jarak dari data ke model regresi maka regresi ini sendiri sebenarnya tidak robust terhadap outlier oleh karena itu hati-hati dalam preprocessing datanya hati-hati terhadap outlier-outlier di data evaluasi berikutnya dari model regresi adalah sesuatu yang disebut sebagai r-square apa itu r-square? r-square sebenarnya kalau secara formula ditulisnya seperti ini 1 dikurangi sum square error dibagi sum square total tapi kemudian apa matematical atau statistical thinking dari formula ini? r-square sendiri secara harfiah, secara maknawi itu adalah menghitung seberapa berguna apa seberapa baik model kita tapi mengapa rumusnya seperti ini? mari kita bahas sedikit sum square total di sini tidak lain tidak bukan adalah nilai y di data dikurangi rata-ratanya sebenarnya ini menandakan apa sih? maknanya apa? kalau kita ingin memprediksi suatu nilai kalau kita ingin memprediksi suatu nilai misalnya di dalam hal ini adalah y tanpa menggunakan variable yang lain maka dugaan terbaik kita dugaan terbaik kita untuk nilai y adalah rata-ratanya atau secara statistik biasanya kita menuliskan ekspektasi dari y adalah rata-ratanya ya kan? ya, mu dari y ini berarti adalah kita bisa bayangkan seperti seolah-olah kalau kita mau memprediksi y tanpa menggunakan variable prediktornya si x sum square error on the other hand nah dia menggunakan y cap dimana y cap ini kan berarti adalah prediksi berdasarkan model kita tadi seperti itu berarti ini kemudian nilai error kalau kita menggunakan model kita nah kalau kita kembali ke rumus ini ya kalau seandainya SSE sum square error nilainya kecil lalu sum square total nilainya besar berarti 1 dikurangi kecil perbesar maka dia akan mendekati 1 nah berarti bagus bagus, kenapa? karena error dengan menggunakan model lebih kecil dibandingkan tanpa menggunakan model sebaliknya jika SSE bernilai besar dan SST bernilai kecil berarti disini 1 dikurangi besar per kecil maka error square akan mendekati 0 nah berarti model kita tidak lebih baik ketimbang ya sudah kita tebak saja nilai berdasarkan rata-rata dari y tanpa memperhatikan si x tanpa menggunakan model nah itu adalah kemudian mathematical thinking atau statistical thinking dari r square maka begitulah kita memaknai dari r square namun hati-hati dalam menggunakan r square ini nah jika kita memiliki variable yang berjumlah banyak maka disarankan untuk menggunakan adjusted r square dimana dia kemudian memasukkan faktor dari banyaknya variable dalam perhitungan r square-nya dari sum square total dan sum square error tadi kita bisa menghitung selisihnya atau biasa disebut sebagai SSR disini sum square regression nah kemudian kita bisa menyusun uji statistik terhadap signifikansi dari setiap koefisien parameternya dari setiap betanya kemudian kita bisa melihat satu persatu pengaruh dari setiap variable di data kita terhadap variable targetnya tadi ya di regresi itu apakah dia berguna atau tidak dalam menjelaskan y nah ini penting sekali bagi data miner karena mata kuliah ini data mining yang perlu kita perhatikan kemudian adalah pengaruh dari setiap variabelnya sebelum kita lanjutkan saya ingin kemudian mengulas kembali hati-hati makna dari apa yang dilakukan persamaan regresi regresi dia tidak kemudian bisa diartikan kalau disini misalnya tadi adalah usia lalu ini adalah tekanan darah perhatikan bahwa untuk suatu usia tertentu misalkan disini usia 40 tentu saja di populasi pada usia yang sama tekanan darah ada beragam disini beragam beragam sehingga untuk satu nilai x nilai y nya bermacam-macam nah regresi kemudian tidak melakukan prediksi titik regresi kemudian memprediksi rata-rata di titik tersebut makanya pada setiap nilai x dia memiliki distribusi dia memiliki distribusi distribusi seperti ini makanya suka melihat gambar seperti ini ini kemudian perlu kita pahami dengan baik nah memahami mode regresi ini kemudian akan menjadi sangat penting di data mining sebagai contoh misalnya kita punya y nya adalah harga rumah disini harga rumah y nya lalu misalnya x nya adalah luas tanah ini x1 x2 nya adalah luas bangunan dan kemudian variable-variable lain di data kalau kita buat persamaan regresinya maka kita bisa menghitung rata-rata dari harga rumah dengan suatu nilai state disini misalnya luas tanahnya berapa luas bangunannya berapa dan lain sebagainya jumlah kamar sehingga kita dalam data mining bisa menggunakan informasi tersebut untuk menilai kalau ada rumah lain dengan ciri-ciri seperti ini apakah rumahnya kemudian di bawah harga rata-rata atau di atas harga rata-rata perhatikan bahwa konsepnya kemudian bukan untuk error sekecil-kecilnya tapi kemudian bagaimana kita memahami model walaupun misalnya errornya kemudian tidak terlalu kecil kita bisa memanfaatkannya masih bisa memanfaatkan modelnya nah ini berbeda dengan nanti machine learning nah sehingga data mining tidak sama dengan machine learning kalau di machine learning biasanya concernnya adalah kita melakukan prediksi titik dan kita menginginkan akurasi yang sebesar-besarnya tapi di data mining dalam hal ini perhatikan bahwa model regresi hanyalah model linear seperti ini kita tidak bisa mengharapkan kemudian errornya sangat kecil akurasinya let's say 95% karena modelnya terlalu sederhana sedangkan data kita menyebar most likely dia tidak linear seperti itu sehingga pemahaman kita terhadap regresi ini perlu untuk kemudian diluruskan kita bisa menggunakan tadi rata-rata dari prediksinya untuk membuat keputusan bisa juga kemudian melihat variable mana yang paling berpengaruh terhadap Y informasi-informasi sederhana ini kemudian bisa digunakan data miner untuk mengambil keputusan penjelasan tadi kemudian mengingatkan saya pada sebuah quotes yang sangat baik oleh George Box George Box pernah mengatakan bahwa semua model pada dasarnya salah tapi some are useful kita tidak kemudian perlu mencari sebuah model dengan akurasi yang sempurna tetapi kemudian tidak sempurna pun kita masih bisa menggunakan atau memanfaatkan model tersebut pada kesempatan ini juga saya ingin menjelaskan tentang konsep induktif bias induktif bias misalkan saya memiliki di sini adalah himpunan fungsi himpunan fungsi ini adalah himpunan seluruh fungsi di dalamnya ada fungsi semua fungsi transcendence sinas cosines tangan logaritma e pangkat dan lain sebagainya termasuk fungsi yang belum ditemukan oleh manusia dan juga kemudian kombinasi dari semuanya itu di dalam kumpulan himpunan fungsi yang tak berhingga jumlahnya ini tentu saja misal ada sebuah fungsi yang secara tepat misalnya di sini fungsi ini bisa H bintang itu diberikan suatu waktu dia tepat secara detiknya sekalipun adalah jumlah penduduk Indonesia misalnya tentu saja ini fungsinya tidak kita ketahui dan bisa jadi dia sangat kompleks sekali bisa jadi hanya Tuhan yang tahu kalau kita kemudian membuat model di data mining ingin mencari fungsi ini kita ingin mencari H minimal yang sedekat mungkin dengan ini karena kemudian kemungkinan dari fungsinya sangat sulit sangat susah kita bisa jadi kemudian mencari-cari berkeliling di sini tanpa kemudian pernah bisa mendekati dari si H bintang tapi menariknya menariknya kemudian jika kita membuat sebuah subset di sini dimana di subset ini hanya misalnya fungsi linear saja jadi yang sinus cosinus logaritma dan lain sebagainya tidak kita ikut sertakan nah kita kemudian bisa mencari sebuah nilai hak cap sebuah model yang kita tahu dia tidak akan sama dengan H bintang tapi dia paling dekat ke H bintang nah proses ini disebut sebagai induktif bias di machine learning di data science sebenarnya konsepnya seperti itu di awal kita memperkenalkan menyatakan bahwa kita akan menggunakan suatu fungsi tertentu walaupun kita tahu bahwa di data sebenarnya bukan fungsi tersebut yang kemudian paling tepat menjelaskan data tapi karena kita telah menetapkan biasnya maka kita bisa meminimumkan atau mencari kemudian model terbaik walaupun dia kemudian tidak tepat jadi mencari yang terbaik dari yang terburuk secara sederhana regresi bisa diklasifikasikan seperti ini yaitu tadi regresi sederhana dan regresi berganda yang sudah kita bahas kita juga sudah membahas regresi linier sekarang saatnya kita membahas bagaimana jika kemudian di data hubungan antara variable bebas dan tak bebasnya dia tidak linier untuk kasus regresi yang tidak linier kita bisa kemudian menggunakan transformasi variable transformasi variable dan ini biasanya dilakukan pada proses exploratory data analisisnya data preprocessingnya kita biasanya memanfaatkan scatter plot untuk melihat kemudian kemungkinan dugaan adanya hubungan yang tidak linier di data lalu sesuai dengan bentuknya kita bisa melakukan transformasi transformasi pada variabelnya untuk merubah hubungannya menjadi hubungan yang linier sebagai contoh misalnya kalau saya punya misalnya suatu variable dia eksponensial seperti ini e pangkat ax kalau saya transformasi dengan learn learn e pangkat ax ini adalah ax sehingga kemudian kalau ini tadi sebelumnya misalnya adalah variable x1 ini saya nyatakan sebagai x1 cap x1 apa stroke x1 yang sudah ditransformasi maka sekarang dia hubungannya menjadi linier seperti ini ini bisa dilakukan di data mining tapi harus hati-hati karena dengan menggunakan transformasi nanti akan menjadi lebih sulit dalam melakukan interpretasinya selanjutnya di data mining dalam penggunaan mode regresi biasanya kita juga memerlukan sebuah jawaban variable-variable mana yang kemudian mempengaruhi variable tak bebas kita variable target kita ada beberapa cara di literatur yang bisa kita gunakan mulai dari kemudian forward selection dengan memasukkan satu per satu setiap variabelnya lalu variable yang tidak signifikan mempengaruhi model tidak kita gunakan di model atau menggunakan backward dimana kita menggunakan seluruh variable lalu kita kurangi satu per satu ada juga metode stepwise nah tapi di literatur banyak kemudian scholars yang argue bahwa metode ini kemudian adalah metode yang terbaik untuk melakukan variable selection di regresi nanti ada cara lain yang kita bisa menggunakan regularisasi seperti regresi lasso untuk mendapatkan hanya variable-variable yang paling berpengaruh terhadap variable target kita selanjutnya dalam menggunakan model regresi di data mining kita harus juga memperhatikan faktor skala data misalnya di data kita ada variable gaji yang nilainya jutaan lalu ada variable lain misalnya di sini pengalaman jika kita tidak hati-hati dalam menggunakan model regresi ini maka variable-variable dengan skala besar seperti ini akan kemudian paling mempengaruhi model betahal belum tentu nah pada kasus-kasus seperti ini jangan lupa untuk melakukan scaling normalisasi atau standarisasi dari variabelnya agar faktor skala data tidak mempengaruhi interpretasi dari model kita hal berikutnya yang ingin saya tekankan dalam penggunaan model regresi di data mining adalah model regresi adalah model interpolasi dan bukan ekstrapolasi sehingga kalau di data kita nilainya antara nilai misalnya A kecil di sini lalu maksimumnya B kecil di sini maka kita hanya boleh menggunakan model regresi untuk memprediksi nilai antara A sampai B seperti ini nah untuk nilai-nilai ini kita tidak bisa prediksi nah itu di luar jangkauan kemampuan model regresi nah untuk melakukan ekstrapolasi seperti ini kita bisa menggunakan model-model time series misalnya sejauh ini kita hanya menggunakan membahas regresi berdasarkan covariance tapi kemudian di literatur masih begitu banyak macam regresi-regresi lain yang belum sempat kita bahas kita akan bahas di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati